Istana mengepung Anis Baswedan, Sutoyo Abadi Elektabilitas Anis Baswedan terus naik, bahkan hampir semua polling tanpa rekayasa Elektabilitas Anis Baswedan berada di sekitaran 70 hingga 80 persen Otomatis ini membuat panik istana, karena Anis bukan capres yang dikehendaki istana Rekayasa konspirasi istana menjegal mantan Gubernur DKI Jakarta di Pilpres 2024 sudah tercium lama Dan saat ini rekayasa tersebut makin terang-terangan Istana tidak peduli bahwa Anis berhak menikmati kebebasan mengeksplorasi potensinya di Pilpres 2024 Namun, gurita kekuatan yang mencengkeram negara tidak menghendaki capres Anis Baswedan Maka kekuatan istana harus bertindak menghalangi Anis Anis sangat mengerti bahwa istana akan menjegal dan mengepungnya Anis tidak pedulikan, bahkan makin semangat mendulang dan memompa pendukungnya Demikian juga pengusungnya, Partai Nasdem, BKS dan Demokrat sudah membaca konspirasi itu Yang paling nyata adalah soal Formula E yang sempat diperiksa KPK Namun, kasus itu tidak terbukti adanya tindak pidana korupsi Akhirnya mentok, hanya rekayasa ini belum selesai Masih terus diburu dengan segala cara Tiga pimpinan KPK yang menolak rekayasa Formula E dikembalikan ke institusi semula Sebaliknya, istana menutup mata terhadap capres yang diusungnya terlibat masalah Seperti ganjar Planowo dalam kasus korupsi di proyek EKTP Dalam bayangan dan kegenda istana, siapapun bisa maju Tetapi hanya satu yang disetujui, semua cacat yang dimiliki bisa diatur untuk diamankan Pilpres 2024 mendatang dengan sistem seperti sekarang tetap membahayakan demokrasi Karena peran para bandar bandit dan badut politik dan ekonomi Para taipan oligarki sudah menguasai semua lini dan sistem kekuasaan Mereka memiliki kekuatan finansial sangat besar Tanpa keajaiban, dipastikan tidak adil proses dan hasil pilpres mendatang Akan terjadi keriputan, manipulasi angka dan kecurangan lain Pada akhirnya publik mahfum, Sandiaga Uno dilibatkan dalam strategi menyerang Anis Dengan klaim perjanjian utang 50 miliar Mereka mengira isu ini mampu merongrong kredibilitas Anis Namun yang terjadi justru menyerang balik istana Jelas mereka mengepung Anis untuk memecah belah suara Anis Yang merupakan kandidat terkuat dari kalangan oposisi Memunculkan Sandiaga Uno bisa jadi semacam test the water Mereka lupa bahwa sosok Sandiaga sudah hilang dari radar pendukungnya Setelah Sandiaga bersama Prabowo Subianto merapat ke istana Seharusnya Sandiaga mampu mengukur diri dan bisa membaca skenario istana Yang seolah-olah menimbang Sandiaga untuk dimajukan di Pilpres 2024 Rekayasa mengepung Anis Baswedan masih berlangsung Bahkan konon setiap jam 4 sore tim istana mengadakan rapat Memantau perkembangan politik Anis Baswedan yang makin tak terbendung Semakin dibendung, kumpulan emosi masyarakat makin membesar Seperti bendungan air bah Terus memaksakan diri membendung Misalnya dengan menunda pemilu Bakal beresiko kekuatan rakyat akan menjadi people power Artinya emosi rakyat bisa menerjang kemana-mana Jalan terbaik adalah Presiden Netran tidak ikut terlibat dalam pencaparesan Para pengamat politik mengetahui ada kekuatan sangat besar Yang membuat Presiden bertanggung jawab terhadap upaya menjaga Anis Baswedan Terima kasih telah menonton!